Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah negeb Demikianlah datangnya dari padang gurun Dari negeri yang dasyat Suatu penglihatan yang kejam Telah diberitakan kepadaku Penggarung-menggarung Perusak-merusak Majulah hai elam Kepunglah hai madai Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya Sebab itu pinggangku amat sakit Sakit mulas menimpa aku Seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan Aku terbungkuk-bungkuk Tidak mendengar lagi Aku terkejut Tidak melihat lagi Hatiku gelisah Kekejutan meliputi aku Malam hari yang selalu kurindukan itu Sekarang menggentarkan aku Orang sibuk menyajikan hidangan Mengatur tempat-tempat duduk Makan Minum Tiba-tiba Kedengaran Hai para panglima Siaplah tempur Minyakilah perisai Sebab Beginilah firman Tuhan Pergilah Tempatkanlah seorang peninjau Apa yang dilihatnya Haruslah diberitahukannya Apabila dilihatnya pasukan Pasangan-pasangan orang berkuda Pasukan keledai Pasukan unta Maka haruslah diperhatikannya Sungguh-sungguh Dengan penuh Perhatian Kemudian Berserulah orang Yang melihat itu Di tempat peninjauan Ya Tuhanku Aku berdiri sehari suntuk Dan Di tempat pengawalanku Aku terpancang setiap malam Lihat Itu sudah datang Sepasukan orang Pasang-pasangan orang berkuda Lalu berserulah ia Katanya Sudah jatuh Sudah jatuh Babel Dan segala patung berhalanya Telah direbukan Dan bertaburan di tanah Hai bangsa Yang telah dipijak-pijak Dan diinjak-injak Apa yang ku dengar Dari Tuhan semesta alam Allah Israel Telah ku beritahukan Kepadamu Ucapan ilahi Terhadap Duma Ada seorang berseru Kepadaku Dari Seir Hai pengawal Mesir hamak Malam ini Hai pengawal Mesir hamak Malam ini Pengawal itu berkata Pagi Akan datang Tetapi Malam Juga Jika kamu Mau bertanya Datanglah Bertanya Sekali lagi Ucapan ilahi Terhadap Arabia Dibelukar Di Arabia Kamu akan Bermalam Hai Kafilah Kafilah Orang Dedan Hai Penduduk Tanah Tema Keluarlah Bawalah Air Kepada Orang Yang Haus Pergilah Sambutlah Orang Pelarian Dengan Roti Sebab Mereka Melarikan Diri Terhadap Pedang Yah Terhadap Pedang Yang Terhunus Terhadap Busur Yang Dilentur Dan Terhadap Kehebatan Peperangan Sebab Sebab Beginilah Firman Tuhan Kepadaku Dalam setahun Lagi Menurut Masa kerja Prajurit Upahan Maka Segala Kemuliaan Kedar Akan Habis Dan Dari Dan dari Pemanah Pemanah Yang Gagah Perkasa Dari Bani Kedar Akan Tinggal Sejumlah Kecil Saja Baik Kerajaan Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkaulah Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Terima kasih Pemirsa Telah mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Sampai Ketemu Besok hari Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih Tuhan 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 Tuhan